Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Tidak ada orang takut dari Kemunapikan kecuali orang munafik Maka orang yang beriman Dia takut dari kemunapikan Tidak takut dari kemunapikan Kecuali orang yang beriman Tidak takut dari kesirikan Kecuali orang-orang yang benar-benar Bertauhid kepada Allah Maka ialah yang benar-benar takut Dari kesirikan Karena mengetahui bahaya dari kesirikan Sehingga disebutkan oleh Ibn Abi Mulaika Di dalam sahib Bukhari Apa kata beliau Aku bertemu Dengan 30 sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan semuanya Takut kemunapikan itu menimpa diri mereka Kenapa mereka takut dari kemunapikan Karena kekuatan iman mereka Maka orang yang takut benar-benar takut dari kesirikan Itu menunjukkan kekuatan tauhid Ya paham Keutamaan dari tauhid Dan ya paham bahaya dari kesirikan Maka Ibn Abi Mulaikah Mengatakan Aku temukan 30 sahabat semuanya takut Dan itulah yang dipraktikkan oleh Umar bin Khattab Radiyallahu An Ketika ia mengatakan kepada Penjaga rahasia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kepadanya disebut Nama orang-orang munafiqin Yaitu Hudaifah Ibn Al-Yaman Radiyallahu An Yang mengatakan Hal sammani laka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ma'aman samma Minal munafiqin Umar Mendatangi Hudaifah Bertanya kepadanya Wahai Hudaifah Apakah namaku disebut Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kedalam Kelompok Kelompok orang-orang yang disebut Dari kalangan Munafiqin Ketika Nabi menyebutkan Orang-orang munafiqin Ini orangnya Kepada Hudaifah Ibn Al-Yaman Umar mengatakan Apakah aku ada namaku disitu Ini menunjukkan tentang Kekhawatiran Sehingga Hudaifah mengatakan Ini menunjukkan tentang Takut mereka dari Kesirikan Takut mereka dari Kemunafiqin Kemunafikan Bahkan Khalilur Rahman Khalilullah Nabi Ibrahim Takut dari Kesirikan Maka kita juga Para Jemaah Harus lebih Takut juga Artinya harus takut juga Kepada Kesirikan Kemudian dalil yang berikutnya Adalah dalil yang keempat Apa kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ini menunjukkan Kekuatan Iman Akhwafu ma'akhaku alaikum Sesuatu yang Paling aku khawatirkan Menimpa kalian Iaitu Asyirkul Asgar Iaitu Kesirikan yang kecil Maka para sahabat Bertanya kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Apa itu Syirik kecil? Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Al-Riyah Apa itu Riyah? Riyah adalah Riyah adalah Seseorang beribadah kepada Allah Tapi tujuannya beribadah kepada Allah adalah Untuk dilihat oleh manusia Atau didengar oleh manusia Kemudian ia mengharapkan Pujian manusia Kepadanya Karena ia ibadah Bukan hanya sekedar Ingin dilihat saja Tapi yang diinginkan Dari manusia Adalah pujiannya Oh dia ini salat Ini bagus salatnya Dia ingin pujian Bukan tujuannya Untuk beribadah kepada manusia Ia beribadah kepada Allah Memperlihatkan ibadahnya Supaya dipuji oleh orang Bukan ia beribadah kepada manusia Kalau ia beribadah kepada manusia Beribadah kepada makhluk Maka itu akan menjatuhkan ia Kepada syirikun Akbar Akan menjatuhkan dia Kepada syirikun Besar Ada pun Kalau dia inginkan Dari ibadahnya Supaya manusia Mencontoh Melihat Meneladani Ibadahnya Maka itu bukan Riyah Ia ingin berdakwah Dengan hal Ia ingin berdakwah Dengan praktik Bukan tujuannya Untuk dipuji Tapi tujuannya Untuk mengajarkan orang Seperti ini Cara ibadah yang benar Maka ini berpahala Misalnya kita lihat Teman kita Tidak bagus Caranya ruku Tidak bagus Caranya sujud Sehingga ketika Kita masuk mahjid Ada dia Dan kita ingin Memperlihatkan Ini loh Cara ruku Yang benar Ini cara sujud Yang benar Cara solat Yang benar Kemudian kita Praktikan solat Tersebut Supaya dia lihat Untuk dicontoh Bukan untuk Kita mencari Pujian dia Kalau mencari Pujian Berarti riyah Tapi kalau Ingin supaya Ini loh Cara ruku Yang benar Cara sujud Yang benar Maka ini Dakwah Maka ini Maka ini adalah Da'wah Bahkan ini Masuk ke dalam Kategori Berda'wah Kepada Allah Kita berbuat Baik Memberikan Memberikan Keteladanan Supaya Dan orang Yang Mengamalkan Mengerjakan Pahala Atau amal Tersebut Dia berikan Keteladanan Kepada orang Kita pergi Ke orang tua Kemudian Kita berbuat Baik Kepada orang tua Dan kita Bawa Anak-anak Supaya Anak-anak Tahu Ini loh Cara berbakti Kepada kedua Orang tua Supaya Mereka Ikuti Maka Ini adalah Da'wah Pengajaran Keteladanan Dan itu Akan Mendatangkan Pahala Bukan kita Menjadi Pujian Tapi kita Ingin Mengajarkan Bagaimana Cara kita Mengobati Ria Yang pertama Adalah Dirasat Tawhidi Li'annahu Bidirasat Tawhidi Yu'adzimullah Wala Yubali Bi'ahadin Fidinillah Cara kita Supaya Bisa Mengobati Ria Di dalam Diri Kita Adalah Dengan Cara kita Mempelajari Tawhid Karena Dengan Mempelajari Tawhid Maka Kita Akan Mengagumkan Allah Dan Kita Tidak Perduli Dengan Orang Baik Ibadah Kita Dilihat Maupun Tidak Tidak Perduli Karena Kita Benar-benar Memiliki Tawhid Yang Kuat Sehingga Tidak Ada Tujuan Di dalam Ibadah Yang kita Lakukan Kecuali Hanya Kepada Allah Yang Kita Cari Hanya Pahala Dari Allah Maka Dengan Sebab Bemikian Para jemaah Terus Kita Mempelajari Tawhid Supaya Kuat Tawhid Tersebut Sehingga Kalau Ia Kuat Semakin Takut Kita Dari Kesirikan Baik Kesirik Besar Mumpun Kesirik Kecil Supaya Ada Nasihat Yang Masuk Ke Dalam Hati Kita Supaya Ada Ilmu Yang Masuk Ke Dalam Hati Kita Cahaya Yang Dengan Itu Kita Bisa Berbuat Apa Yang Harus Kita Lakukan Mana Dia Yang Syirik Mana Yang Bukan Syirik Mana Dia Ria Mana Dia Bukan Supaya Kita Diselamatkan Oleh Allah Subhanallah Karena Tauhid Ini Asas Dari Amal Amal Yang Lain Maka Tidak Akan Bermampaan Amal Amal Yang Lain Kalau Tauhid Tidak Benar Kalau Ia Terjatuh Kepada Kesirikan Maka Tingkatan Tingkatan Iman Iman Itu Lebih Dari 70 Tingkatan Dalam Riwayat Lebih Dari 60 Tingkatan Yang Paling Tinggi Adalah Ini Yang Harus Dibenarkan Sehingga Amalan Amalan Cabang Cabang Yang Iman Yang Lain Bisa Benar Kalau Ini Yang Rusak Yang 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 Lain Juga Akan Ikut Rusak Kemudian Yang Kedua Ad Dua Selalu Kita Berdoa Kepada Allah Semoga Allah Memberikan Kita Keikhlasan Selalu Kita Berdoa Kepada Allah Supaya Kita Dilindungi Dari Kesirikan Baik Kesirik Besar Maupun Kesirik Kecil Selalu Kita Berdoa Kepada Allah Semoga Setiap Amal Kita Ikhlas Karenanya Selalu Berdoa Kepada Allah Selalu Baca Zikir Ini Doain Karena Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Mengajarkan Kepada Para Sahabat Mau Aku Ajarkan Kepada Kalian Sebuah Doa Sebuah Ucapan Yang Jika Kalian Mengucapkan Ucapan Tersebut Allah Hilangkan Dari Diri Kalian Syirik Banyak Dan Syirik Sedikit Syirik Besar Dan Syirik Kecil Maka Kita Meminta Kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Supaya Diberikan Kita Hati Yang Ikhlas Supaya Kita Ikhlas Dalam Setiap Amal Kita Berdoa Selalu Kepada Kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Karena Hati-hati Kita Semuanya Berada Di antara Dua Jemari Dari Jemari Jemari Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Allah Yang Membalikannya Kepada Salab Sangat Berat Mengobati Hati-hati Mereka Bagaimana Perkataan Subhanahu Thawri Yang lainnya Dari para Ulama Yang mengatakan Ma'alajitu Syai'an Asyadda Aliyya Min Niyati Tidak Ada Sesuatu Yang Paling Berat Saya Obati Selain Dari Niatku Niat Adalah Perkara Yang Sangat Berat Karena Dia Selalu Berbolak Balik Selalu Dia Berubah Tidak Di dalam Satu Posisi Maka Dari Itu Kita Minta Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Supaya Allah Memberikan Kita Keikhlasan Di dalam Setiap Amal Yang kita Lakukan Kemudian Yang ketiga Adalah Yang Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga adalah Kita Harus Semangat Antusias Supaya Amal Kita Itu Siran Amal Kita Tersebut Tersembunyi Antara Seorang Hamba Dengan Allah Jadi Ada Amalan Yang kita Berusaha Lakukan Tidak ada yang Tahu Kecuali Antara Diri Kita Dengan Allah Sebagaimana Seorang Salap Yang ia Berpuasa 40 Tahun Istrinya Pun Tidak Tahu Sebagaimana Ada Seorang Salap Yang ia Mengantar Makanan Kesana Kemari Ditaruh Di pintu Orang-orang Miskin Tidak ada Yang tahu Dan ketahuan Setelah Ia meninggal Maka Hendaknya Kita Memiliki Amalan Rahasia Yang Tidak ada Yang tahu Kecuali Diri Kita Dengan Allah Bahkan Orang Terdekat Kita Istri Dan Anak Kita Tidak Tahu Ini Cara Untuk Kita Menjaga Keikhlasan Keikhlasan Ada Amalan Tersembunyi Dan Ada Amalan Yang Terang-terangan Tersembunyi Bisa Salat Salat Sunnah Itu Tersembunyi Sedekah Sedekah Itu Tersembunyi Ada pun Salat Fardu Ya jelas Tidak Tersembunyi Karena kita Salat Berjamaah Karena Kalau kita Tidak ada Akan Dicari Sama Teman Dia Sakit Atau Yang Lain Tapi Salat Atau Ibadah Ibadah Yang Sifat Nyata Tawuk Yang Memang Tidak Dilakukan Dengan Orang Lain Maka Sembunyikan Supaya Apa Supaya Menjaga Hati Maka Di Antara Orang Yang Mendapatkan Naungan Pada Hari Yang Tidak Ada Naungan Kecuali Naungan Allah Siapa Di Antaranya Warajulun Tasaddaqa Bisadaqatin Faakhfaha Hatta La Ta'lama Shimaluhu Matumpiq Yaminuh Yaitu Seseorang Yang Bersedekah Yang Berimpak Dengan Suatu Impak Yang Bersedekah Dengan Suatu Sedekah Sampai Sampai Tangan Kirinya Tidak Mengetahui Apa Yang Diimpakkan Oleh Tangan Kanannya Padahal Tangan ini Selalu Bersama Orang Atau Sesuatu Yang Paling Pekah Satu Dengan Lain Tidak 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 Waktu Untuk Meminta Tolong Dengan Yang Lain Antara Tangan Kita Coba Gatal Sekarang Tangan Kiri Seakan Akan Tidak Perlu Diperintahkan Tangan Kanan Ini Datang Menggaruk Kita Ingin Mengengkat Beban Tidak Bisa Dengan Satu Tangan Tangan Kanan Kita Tidak Bisa Seakan Akan Tanpa Disuruh Tangan Kiri Datang Untuk Membantunya Mengangkat Saking Dekatnya Walaupun Demikian Diberikan Gambaran Tentang Keikhlasan Tentang Menyembunyikan Amal Sampai Sampai Tangan Kanannya Tidak Mengetahui Apa yang Diimpakkan Oleh Tangan Kirinya Ini Sebagai Sebuah Kinaya Akan Menyembunyikan Amal Bisa Jadi Kita Mungkin Bersedekah Kasih Orang Mungkin Berat Tangan Dua Kita Pakai Tapi Ini Sebagai Sebuah Gambaran Yang Orang Terdekat Pun Tidak Tahu Bila Perlu Untuk Menjaga Keikhlasan Maka Itu Diantaranya Adalah Kita Al-khirsu Ala Antakuna Al-a'malu Sirran Bainal Abdi Warabbihi Itu Kita Asosias Untuk Supaya Amal-amal Kita Itu Tersembunyi Antara Seorang Hamba Dengan Rabnya Kemudian Yang Keempat Adalah Adam Terkil Amal Hati-hati Dengan hal ini Karena Setan itu Pintar Menggoda Kita Yaitu Tidak Meninggalkan Amal Karena Alasan Ingin Menjauhkan Diri Supaya Tidak Terjatuh Kepada Ria Artinya Banyak Dari Manusia Dia Tidak Melakukan Amal Kebaikan Dengan Alasan Takut Ria Kenapa Tidak Bersedekah Banyak Orang Takut Ria Tidak Jadi Dia Bersedekah Kenapa Tidak Solat Sunnah Tahiyyatul Masjid Kan Baru Datang Ini Ada Orang Itulah Ria Karena Beramal Karena Manusia Itu Kesirikan Sebagaimana Orang-orang Munafiqin Ia Beramal Karena Dilihat Oleh Manusia Kalau Manusia Tidak Lihat Dia Tidak Melakukan Amal Tersebut Dan Juga Termasuk Dari Ria Adalah Kita Meninggalkan Amal Karena Manusia Kita Meninggalkan Amal Karena Manusia Itu Terjatuh Kepada Ria Kalau Kita Ingin Memindah Amal Itu Pada Waktu Yang Lain Karena Ingin Menjaga Hati Ya Bukan Ria Tapi Tidak Melakukannya Sama Sekali Karena Takut Ria Itulah Ria Berarti Ia Telah Meninggalkan Suatu Kebaikan Karena Manusia Bukan Karena Allah Misalnya Dia Disini Ingin Sholat Badiyah Isya Misalnya Sudah Supaya Saya Lebih Fokus Hati Lebih Terjaga Saya Pulang Sholat Di rumah Ini Banyak Orang Sini Sudah Dia Usah Sholat Nanti Ria Kita Itulah Ria Karena Dia Meninggalkan Amal Karena Manusia Itu Banyak Dari Kita Tidak Melakukan Kebaikan Karena Banyak Manusia Banyak Orang Lihat Ini Tidak Enak Kita Ria Hati Kita Rusak Hati Kita Kalau Tidak Melakukan Disini Melakukan Di Tempat Yang Lain Dia Tersembunyi Ya Tidak Tapi Dia Meninggalkan Amal Karena Manusia Ini Juga Berbahaya Jadi Bagaimana Caranya Bagaimana Caranya Adalah Yang Pertama Lakukan Dengan Cara Berusaha Untuk Ikhlas Tersembunyi Kita Menunggu Sholat Isya Malas Pulang Kemudian Saya Mau Ngaji Tapi Banyak Orang Saya Ngaji Nanti Takut Saya Ria Sehingga Dia Tidak Ngaji Itulah Ria Karena Dia Tidak Ngaji Karena Manusia Bukan Karena Allah Yang Kedua Bagaimana Caranya Ngaji Buka Mushab Lawan Ria Berusaha Supaya Kita Supaya kita ikhlas karena Allah Karena justru berbahaya Ketika kita sholat Kemudian merasa ikhlas Itu bukan keikhlasan Ketika kita merasa diri tidak ikhlas Itulah keikhlasan itu Ya Allah saya sholat ini tidak ikhlas Itulah keikhlasan Saya sholatnya sudah ikhlas ini Itu bisa jadi berbahaya Ini cara supaya Kita dijauhkan dari Dari Riyah Jangan kita tinggalkan amal Tidak beramal Karena alasan takut terjatuh Kepada Riyah Lakukan itu Karena Allah berusaha Kemudian yang kelima adalah Yang kelima adalah Memperbanyak amal-amal salih Yang amal-amal tersebut Mengingatkan kita tentang akhirat Seperti menziarahi kubur Dengan syarat-syaratnya Jadikan Berbanyak amal Yang menjadikan hati kita lembut Termasuk diantaranya Ziarah kubur Menjenguh orang yang sakit Membantu pakir miskin Supaya kita ingat Hakikat dunia ini Termasuk diantaranya Memandikan jenazah Masuk keliang lahat Menguburkan jenazah Supaya kita sadar bahwasannya Kita akan kembali ke negeri kita Kita akan kembali ke akhirat Yang kita harapkan Kembali itu adalah keselamatan Kita ingin dimasukkan Kedalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga dengan itu Kita mengetahui Hakikat dunia ini Seperti apa Dunia ini tidak ada harganya Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Seandainya dunia ini Ada harganya di sisi Allah Sebesar sayap nyamuk saja Ada harganya Itu pun semurah Sayap nyamuk Maka Allah tidak akan memberikan Orang kapir minum Walaupun seteguh air Artinya ia tidak memiliki harga Supaya kita sadar Dari dunia ini Ambil dari dunia ini Sebagai wasilah kita Untuk menuju Allah Ambil dari dunia ini Secukupnya Cari yang halal saja Jangan tutup mata Semuanya kita embat Semuanya kita ambil Tanpa memperdulikan halal dan haram Kita akan mati Termasuk ziarah Ziarah kubur Kita akan seperti itu Supaya kita ingat Tentang akhir Akhirat Supaya kita ikhlas Di dalam beramal Seorang salat Mengatakan Setelah aku mengetahui Bahwasannya Pujian dan celahan manusia Itu tidak memberikan pengaruh Aku tidak pernah Bersedih Dengan celahan orang Dan tidak pernah Bangga dan bahagia Dengan pujian orang Manusia memuji kita Apa? Apa yang kita dapatkan Dari pujian itu? Manusia mencelah kita Kemudaratan apa yang kita dapatkan Kenapa kita Merasa tinggi ketika dipuji Dan merasa Kecewa ketika di celah Karena ada tujuan Selain Allah Di dalam amal yang kita lakukan Ini yang perlu halus kita Perbaiki Dan perkara Hati Perkara niat Ria dan ikhlas Ia adalah ucapan yang ringan saja Di dalam ucapan Namun praktiknya adalah perkara yang sangat susah Sulit Ikhlas Sulit kita amalkan Sebagaimana ria Sulit kita tinggalkan Karena jiwa ini punya keinginan Punya bagian yang dicari oleh semua jiwa Yang dicari oleh semua jiwa adalah pujian Maka ikhlas Adalah sesuatu yang Menghalang jiwa dari bagiannya Menghalang jiwa dari pujian Sehingga apa? Sehingga keikhlasan itu adalah perkara yang sangat sulit Perkara yang sangat Susah Maka bahaya Orang yang ria Adalah Orang yang ria Allah Akan berfirman Kepada mereka nanti Pada hari kiamat Ketika Allah Memberikan balasan Ganjaran manusia Sesuai dengan amal mereka Allah akan memberikan balasan Kecuali orang yang ria Apa kata Allah kepada mereka? Idhahabu ilal ladhina kuntum tura'una pid dunia Fad Panzuru Hal tajiduna Indahum jajza'a Bagaimana para jemaah Darah mati Allah Di akhirat Di hadapan Allah Yang mana Allah Yang miliki hari itu Allah yang memberikan balasan Tidak ada daya dan kekuatan Bagi siapapun Kecuali milik Allah Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang ria Pergilah kalian Kepada orang-orang yang kalian inginkan pandangannya dulu di dunia Yang kalian riak kepada mereka Yang kalian riak kepada mereka Menginginkan pujian mereka Apakah kalian Mendapatkan balasan dari mereka atau tidak Kira-kira nanti kita akan kemana pada jemaah Ketika kita diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mencari pahala dari orang yang kita riak Kepadanya Kita menginginkan pujiannya Kita menginginkan pandangannya Kita merasa puas Kalau ibadah yang kita lakukan Dia mengetahuinya Kita merasa bangga Ketika ketahatan yang kita lakukan Manusia mengetahuinya Kemudian kita diusir oleh Allah Cari-cari pahala dari sana Kira-kira bagaimana nasib kita pada jaminya Maka dari itu terus kita Didik hati kita Untuk kita ikhlas di dalam amal Terus berlatih Semua kita Siapapun dia Untuk kita Berlatih di atas keikhlasan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Nabi takut atas umatnya dari riak Lebih takut Dari kekhawatiran dan rasa takut Nabi SAW Daripada pitnah Masihid Dajjal Pitnah Masihid Dajjal Adalah pitnah yang terbesar Sampai disebutkan di dalam sholat Allahumma inni a'udhu bika Allahumma inni a'udhu bika Min a'adabi jahannam Wa min a'adabi qabri Wa min pitnatil mahya wal mamad Wa min syarri pitnatil Masihid Dajjal Suruh kita berlindung di dalam setiap akhir sholat kita sebelum kita salam Untuk kita berlindung dari jahannam Berlindung dari pitnah kubur Berlindung dari pitnah hidup dan mati Dan dari pitnah Masihid Dajjal Nabi sudah mengajarkan para sahabat 15 abad yang lalu Padahal Dajjal akan datang di akhir zaman Kenapa? Karena kekhawatiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Namun Kekhawatiran Nabi terhadap Riyak Jauh lebih besar daripada kekhawatirannya terhadap Masihid Dajjal Apa alasannya? Alasannya adalah yang pertama Lianna pitnatil Masihid Dajjal Zahiratun Amma pitnatul Riyakipahya khafiyah Adapun pitnah Masihid Dajjal itu nampak Sehingga kalau kita dengar tentang Dajjal Lari menjauh Berbeda halnya dengan Pitnat Riyak Dia tersembunyi Bahkan orang yang paling dekat kepada Riyak adalah Orang yang berada di dalam ketaatan Semakin baik orang Semakin dekat ia kepada Riyak Semakin digoda oleh syaitan Dan pelaku kemaksiatan Justru dia paling menyembunyikan amal Dan mungkin dia mencuri terang-terangan pada jemaah yang terah mati Allah Atau berzina terang-terangan Kalau dia memiliki rasa malu Dia akan sembunyi-sembunyi Itu pelaku kemaksiatan Berbeda halnya dengan pelaku kebaikan Dia sangat bangga kalau dia menampakkan kebaikannya kepada orang Yang kedua Lianna pitnat Dajjal Sehingga lamannya Dajjal di muka bumi ini Yaitu satu tahun Dua bulan Dua minggu Karena diambil tiga Setahun Sebulan Seminggu Sisanya berarti 37 hari 37 hari ini Sebulan plus seminggu Sedangkan yang Tiga hari pertama Setahun Sebulan Seminggu Maka Dajjal di muka bumi ini adalah Setahun Dua bulan Dua minggu Dan ia akan mengelilingi semua bumi ini Kecuali Maka dan Madinah Dan terbatas Ada pun masih Ada pun ria Di semua kondisi Para jemaah yang terhormati Allah Di setiap saat Dan bisa jadi Di rekaat pertama Di sholat kita Kita ikhlas Rekat kedua berubah menjadi ria Begitu rawannya para jemaah yang terhormati Allah Aksa muria Macam-macam ria Para jemaah yang terhormati Allah Insya Allah kita bahas pada pembahasan yang akan datang Kita cukupkan sampai disini Karena sudah azan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Mahaman bagi kita Supaya kita selalu terus hati-hati Para jemaah yang terhormati Allah Menjaga ikhlaskan kita Menjaga amal kita Jangan sampai Kita beramal Justru yang kita dapatkan adalah dosa Kita beramal Justru kita diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau di akhirat Karena kita di Ria' wal-iyadu billah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astagfirullah wa atubhulaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah Al-Fatihah Ikan tansur Allah Yen closing Yen slurikum Weyuthabit Eqdamahikum selamat menikmati